Dua kalimat ringan diucapkan, berat ditimbangan, dicintai oleh Ar-Rahman oleh Allah Azza wa Jalla, penyebab rizki lancar deras, bagaikan hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizki kita menjadi lancar deras, bagaikan hujan. Walaupun dua kalimat ini kata Rasulullah SAW adalah ringan diucapkan. Tetapi, menurut mayoritas orang ini berat, berat diucapkan. Mengapa berat? Karena kan ribuan setan menggoda. Nafsu juga enggan untuk diajak membaca dua kalimat, walaupun toh keduanya itu ringan diucapkan. Oleh sebab itulah, mari kita manage tubuh kita. Mari kita manage nafsu kita. Mari kita paksakan untuk membaca dua kalimat yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah ringan diucapkan. Hadisnya suhaikh riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abiyah Hurairah radiyallahu anhu kala. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radiallahu anhu kala. Telah berkata oleh beliau. Kala Rasulullah SAW. Telah bersabda oleh Rasulullah SAW. Kalimatan khafifatani alallisani. Kalimatani bermula dua kalimat. Khafifatani yang ringan keduanya. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lesan, diucapkan di mulut Berat keduanya filmizan di dalam timbangan Keduanya dicintai oleh Ar-Rahman oleh Allah Azzawajalla Dua kalimat tersebut sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca Hanya saja tak kalah tahlilan biasanya Oleh sebab itu, jangan hanya nunggu tahlilan saja setiap saat kita baca Kalimatnya adalah Subhanallahil Adim Subhanallahi Wabi Hamdihi Boleh mendahulukan Subhanallahi Wabi Hamdihi Kemudian Subhanallahil Adim Boleh juga Subhanallahil Adim didahulukan Kemudian Subhanallahi Wabi Hamdihi Mana saja yang didahulukan tidak masalah Inilah dua kalimat yang sangat ringan diucapkan Berat ditimbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman Yaitu Subhanallahi Wabi Hamdihi Subhanallahil Adim Subhanallahi Wabi Hamdihi Subhanallahil Adim Subhanallah Wabi Hamdihi Subhanallahil Adim Akhrajahu al-Bukhari Akhrajah telah mengeluarkan Pada hadis al-Bukhari Nomor hadis 6406 Wa muslimun dan olima muslim Nomor hadis 2694 Dua kalimat yang sangat ringan kita ucapkan Tadkala tahlilan Biasanya kami ini kalau memimpin tahlilan Sebelum membaca dua kalimat ini Maka hadisnya biasanya kami baca Kalimatani khafifatani alal lisan Thaqilatani fil misan Habibatani ilal rahman Kemudian setelah itu membaca barang-barang Subhanallahi Wabi Hamdihi Subhanallahil Adim Subhanallah Wabi Hamdihi Subhanallahil Adim Subhanallah Wabi Hamdihi Subhanallahil Adim Nah agar mulut kita terasa ringan Untuk mengucapkan dua kalimat ini Maka perlu kita latih Kita latih kita ulang-ulang setiap hari, setiap saat Kita perbanyak membaca Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Wabihamdihi Boleh dilakukan juga boleh tidak Kalau ingin mendapatkan jumlah yang banyak Yang tidak perlu dilakukan langsung saja Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Wabihamdihi Tapi kalau misalnya nih perjalanan Atau misalnya kita dalam keadaan santai Boleh dilakukan supaya relax Subhanallah Wabihamdihi 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 Kemudian dilanjutkan lagi Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim Barang siapa nih yang senantiasa melanggengkan Membaca subhanallah wa bihamdihi Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Kalau dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Maka hatinya menjadi bersih Jiwanya menjadi suci Suara hatinya mudah sekali didengar oleh Allah Maka doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Kalau doa-doanya mudah dikabulkan oleh Allah Maka rizkinya lancar Lancar deras bagaikan aliran sungai yang sangat deras Bagaikan hujan yang selalu turun Bagaikan hujan yang lebat Oleh sebab itu Biasakanlah Silahkan diamalkan setiap hari Setiap saat Insyaallah Mustajabah hidup kita menjadi bahagia dunia dan akhirat Amin Amin Allahumma amin